Intro Shalom Jumat Tuhan Terkasih, kiranya sukacita dan damai Kristus senantiasa mengalir bagi kita semua. Saya Tasya Angelita, hari ini akan menyampaikan kegiatan untuk sepekan ke depan. Mari kita merasakan lawatan Tuhan melalui program Pelita Hidup yang disiarkan melalui Youtube GBI Battle Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan doa ini. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Menara doa Sino The GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara doa on-site setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Dan berikut seluruh kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Mari kita mengarahkan kepada anak-anak untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Ibadah Battle Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di lantai 3. Ibadah on-site Battle Youth dan Battle Teens Sabtu 22 April 2023 akan diliburkan dan digabung dalam ibadah umum pada hari Minggu. Ibadah akan kembali diadakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 5 sore dan dilayani oleh Lonato Hedianto dengan tema New Generation God. Mari anak-anak muda bergabung bersama kami dan bertumbuh di dalam komunitas ini. Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia minggu ini ditiadakan dan akan aktif kembali Rabu 3 Mei 2023. Ibadah BSM Battle Senior Ministry kamis minggu ke-4 bulan April ini ditiadakan dan akan aktif kembali pada kamis minggu ke-2 tanggal 11 Mei 2023. Ibadah Raya GBI Battle Kelapa Gading minggu 23 April 2023 hanya diadakan satu kali ibadah pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh PDP David Christianto dengan tema Berkat di Balik Pergumulan. Bagi jemaat yang ingin ikut terlibat pelayanan sebagai asher, saudara dapat menghubungi para koordinator ibadah sebagai berikut. Shalom, saya mengajak saudara untuk mengikuti ziarah ke Holy Land. Kita akan berdoa di Getsemani. Kita akan melakukan bapisan di sungai Yordan dan juga peneguhan nikah di Kana. Ada dua rute yang akan dilakukan pada bulan Oktober, yaitu Mesir, Israel, Yordania bersama dengan PDM Jessica Elizabeth. Sedangkan saya akan berangkat ke Israel dan Yunani termasuk Santorini. Tapi di Israel kita akan bareng-bareng daftarkan diri saudara segera karena seat sangat terbatas sekali. Tuhan memberkati. Tetap kuat dalam Kristus dan percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita sempurna adanya. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ada suka cita hari ini, amin. Amin. Hari ini saya bersuka cita sekali karena bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua, saudara semua disini. Dan hari ini yuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya percaya bahwa walaupun sepertinya kita bangun tiap pagi gitu ya. Tapi percayalah bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Di mana setiap nafas dan oksigen yang gratis yang dia kasih dalam hidup kita. Itu baru tiap pagi. Penyertanya baru setiap pagi. Dan hari ini saya mau ajak saudara semua hari ini jemaah Tuhan untuk datang tanpa agenda apapun, saudara. Jadi mungkin hari ini ada yang datang dengan bergumulan, ada yang datang dengan kesedihan atau apapun. Atau datang dengan hati yang suka cita. It's okay. Hari ini kita mau datang pure cari Tuhan. Cari pribadinya. Tenggelam lebih lagi dalam hadiratnya. Kami datang Tuhan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami. Yang bersyukur Tuhan. Kau Bapak yang baik. Yang gak pernah berhenti untuk mengasihi kami, memilih kami lagi dan lagi Tuhan. Walaupun engkau tahu bahwa kami mungkin menyakitkan hati engkau juga berkali-kali. Tapi engkau juga selalu berkali-kali memilih kami. Mengasihi kami. Segitunya Tuhan. Dan hari ini kami mau memilih untuk datang sama Tuhan. Dengan segenap hati kami, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau dengar. Kami mau ambil bagian terbaik Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Bukan untuk kejar berkatnya Tuhan. Bukan untuk kejar demi. Supaya dianggap sebagai orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Engkau Tuhan. Tapi kami mau kejar engkau pribadimu Tuhan. Jadi hari ini. Mari jemaah Tuhan. Bukan cuma jemaah, tapi juga pelayan-pelayan yang hari ini hadir. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Naikkan syukur-Mu pagi ini sama Tuhan. Katakan dia baik. Hal yang terbaik Tuhan. Hal yang berkuasa. Selamat menikmati. 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 It's all about you, it's all about you Jesus Sating-masing Kami enak wadah tanah kita kalimu hati Kami emang mempunyai Kami emang membangun Kami emang pikirkan kau Bapak biar waramu bekerja Biar waramu bekerja di tempat ini Di laki tempat ini Kalau kamu bisa hidup sampai hari ini Tuhan Semua itu karena berkat dan kemurah Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada Di dalammu Kami gak akan menyerah Tuhan Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku dalam geluk Hari-hari ini sama-sama kita katakan Sama setiap masalah kita Tantangannya lagi di depan kita Kita mau katakan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup Mengenapi imanku bersepakat Terima kasih Kami mau hidup karena percaya kami Tuhan Yang kami percaya kami Tuhan Terima kasih Kau yang setia Kau yang setia Tuhan Setia Terima kasih Pengharapanku selalu ada di dalammu Yang kami mau pilih Yang kami pilih atau tidak menyerah Tuhan Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Seluruh hidup kami Tuhan Kami percaya ada dalam genggaman-Mu Pada jumlah Tuhan Sama-sama kita mau katakan Tuhan 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 yang besar Yanglah berjanji dan sanggup mengenami Imanku bersepakat percaya Kuasanya Ku terima kasih Ku terima kasih Ku terima kasih Oh, Tuhan yang bersalah, biarlah berjanji dan selalu mengenali iman ku bersepakat, percaya kuasanya ku terima. Aku punya Tuhan yang bersalah, biarlah berjanji dan selalu mengenali iman ku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, biarlah berjanji dan selalu mengenali iman ku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang. Kau mengenali iman ku bersepakat, percaya kuasanya ku terima sekarang. Kau menangkan darimu, ku terima sekarang. Kau menangkan darimu, ku terima sekarang. Kau menangkan darimu. Kau menangkan darimu, ku terima sekarang. 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 Oh Tuhan kami, kau yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang tak pernah bergerak. Kau menangkan darimu, ku terima sekarang. Nyatakan kebaikan Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me With my life lay down, I surrender now, I give you everything Your goodness is running after, it's running after me Your goodness is running after, it's running after me Your goodness is running after, it's running after me With my life lay down, I surrender now, I give you everything Your goodness is running after, it's running after me Your goodness Your goodness is running after, it's running after me Nyatakan, 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 sebaikan Tuhan Your goodness is running after, it's running after me With my life lay down, I surrender now, I give you everything Your goodness is running after, it's running after me Your goodness is running after, it's running after me With my life lay down, I surrender now, I give you everything Your goodness is running after, it's running after me Your goodness is running after, it's running after me Your goodness is running after, it's running after, it's running after Your goodness is running after, it's running after, it's running after Your goodness is running after, it's running after, it's running after, it's running after Your goodness is running after, it's running after, it's running after Your goodness is running after, it's running after, it's running after Your goodness is running after, it's running after, it's running after Sawari sebuah tingginya dia, besarkanlah namaEa Suara yang dilide dia Biar kuasa semangkana professionals Kami membuji nama Tuhan, Kau Desya, Kau yang selalu baik Tuhan Ku kan membuji Tuhan, selamat ya, mari semua tinggikan dia Kami akan anugerahnya, selamat ya, mari semua tinggikan dia Ku kan membuji Tuhan selamat ya, ku kan membuji Tuhan selamat ya Mari semua tinggikan dia, jadikan anugerahnya selamat ya Mari semua tinggikan dia, mari semua tinggikan dia Mari semua tinggikan teman-teman Siapa yang hari ini bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup suara bonolam Baikkan tangannya, boleh kasih tepung tangan yang pria buat Tuhan Yesus kita yang dasar Haleluya Kita nyanyikan lagi itu saudara Kasih yang begitu besar Dia mengasih saudara dan saya lebih daripada dosa kita saudara Godoh yang Allah骗u Terima kasih tepung yang baik Tuhan Yesus ya, masih tepung tangan yang lebih daripada dosa kita Memang tinggal hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Aduh memberikan hidup kami Tuhan kebangkau. Karena kau yang terlebih dahulu Tuhan membeli kami. Begitu besar lebih kuat dari sahabat. Kasih yang menemukanku selamatkan kami. Selamatkan aku melihat kami. Kamu mau naikkan syukur kami Tuhan. Kunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji. Ketinggikan tanganku selalu menarik. Kau mulia kaku dibebaskan. Dibangginkan hidup yang kami dan kini. Hanya untuk memuji-muji Tuhan. Kau yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih sudah memilih setiap kami Bapak. Dan hari ini kami mau nyatakan syukur kami. Diri kami Tuhan padangkan. Kunaikan syukur. Tuhan padangkan syukur. Tuhan padangkan syukur kami. Mari kita bertumpuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan padangkan syukur. Tuhan padangkan syukur. Bersiap saudara Dibebaskan Dibanggitkan Hidup yang kau beri dan kini Hanya untukmu Haleluya Haleluya Cepat Tuhan dipersiapkan untuk kembali Mari kita mempersiapkan hati kita Untuk bisa mendengar kebenaran Kira-kira Tuhan pada Pagi hari ini saudara Terima kasih Tuhan Karena kau izinkan banyak hal Terjadi dalam hidup kami Yang baik Yang kurang baik Yang tidak baik Tapi kami percaya bahwa Setiap apapun yang kau izinkan dalam hidup kami Kau gak pernah meninggalkan kami Satu titik Kau kalah yang setia Kau bukan cuma Allah Kau bukan cuma Tuhan Tapi kau adalah Bapak kami Hari ini kami datang Tuhan Mau datang dengan sekenap hati kami Dan kami mau katakan Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku Dalam hadirku Dalam hadirku Lebih dari harta Seba kalah setelahnya Tuhan 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 Tenanglah jiwaku Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Bapak kau setia, kau yang termulia Bapak kau mulia Kenalah jiwaku Kami yang aman Tuhan Kami tahu kami bersama dengan engkau Jisus lebih dari harta Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Kau menyediakan yang ku perlu Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu 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 Dia membangkau sedia Mari sempat dia Kira-kira bersyarah Kami menjelaskan Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat dan kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan dan kebinasaan Karena akar segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Sebagai orang percaya kita harus mewaspadai adanya Godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita dalam kehidupan Sering orang menyebutnya dengan istilah tiga ta Harta, tahta, seksualita Nah sering kali sebagai orang Kristen Apalagi yang suka mendengar firman Kita bisa mengatasi godaan di dalam tahta Yaitu keinginan untuk menjadi penguasa Yang mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut Atau kita juga bahkan bisa mengatasi godaan seksualita Tetapi banyak orang kemudian jatuh di dalam godaan harta Karena dalam dunia yang maki materialistis ini Banyak orang konsumtif terhadap benda Dan tidak bisa mengendalikan napsunya terhadap uang Apalagi ada teologi yang disebut sebagai prosperity theology Teologi kemakmuran Yang justru menilai seseorang itu rohani dari kekayaannya Kalau orang kaya pasti rohani Orang miskin pasti tidak diberkati Tuhan Pasti tidak rohani Nah tentu saja ini kadang-kadang membuat orang Tidak lagi melihat kebenaran firman Yang mengajarkan ketaatan adalah tanda kedewasaan rohani Dan bukan kekayaan Karena itu ada dua tipuan materialisme Yang kita harus waspadai Yang pertama adalah menganggap uang adalah kunci kebahagiaan Orang yang berpikir begini akan berupaya dengan bermacam-macam cara Untuk mendapatkan uang Bahkan dengan cara yang tidak tepat Misalnya dengan berjudi Atau bahkan merampok milik orang lain Menipu orang sana sini Atau pakai cara yang biasa lah Kerja mati-matian Sampai lupa waktu Pokoknya aku bisa kaya raya Memang dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang enak Tapi bukan tidur yang nyenyak Dengan uang kita bisa membeli makanan Tapi bukan selera makan Dengan uang kita bisa membelikan obat Tetapi bukan kesehatan Dengan uang kita bisa beli komputer Tapi bukan kepandean Dengan uang kita bisa beli Apa saja kecuali kebahagiaan Dan dengan uang Sudara bisa pergi kemana saja Kecuali ke sorga Uang penting tapi bukan yang terpenting Dan kalau kita mengejar uang sebagai Yang terpenting di dalam kehidupan kita Tentu kita akan menyanyiakan kehidupan Bisa kaya raya Tapi hati menjadi kosong Nah tipuan materialisme yang kedua adalah Ada anggapan bahwa uang adalah jaminan kehidupan kita Karena itu dalam Lukas 12 Tuhan pernah memberikan contoh Ada seorang kaya Lumbungnya makin besar Tapi disebut bodoh oleh Tuhan Mestinya kan orang kalau miskin Berupaya jadi kaya Pasti pinter kan Setidaknya pinter mencari uang Pinter mengelola apa yang dia miliki Tapi kenapa Tuhan bilang Dia orang kaya Benar kaya Tapi bodoh Karena rupanya dia mementingkan perkara Materi Just money Tapi mengabaikan perkara rohani Mati masuk neraka Sudara Waduh ini celaka sekali Nah karena itu kita harus juga Sadar bahwa uang bukan jaminan kehidupan kita Sebab kalau kita mati Lalu masuk neraka Apa gunanya Kita harus menjaga diri Dan memelihara kerohanian Supaya setelah kehidupan yang sementara ini Kita diterima di kemah abadi Kita masuk ke dalam Kerajaan sorga Sudara-sudara Kan itu mari kita sadar Bahwa sebetulnya Tuhan lah pemilik segala sesuatu Kita ini hanyalah manajer Pengelola Dari harta milik yang Allah titipkan kepada kita Dia adalah ownernya Dalam Masmur 50 ayat 9-12 Dikatakan Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu Atau kambing jantan dari kandangmu Sebab punya kulah segala binatang hutan Dan beribu-ribu hewan di gunung Aku kenal segala burung di udara Dan apa yang bergerak di padang Adalah dalam kuasaku Jika aku lapar Tidak usah kukatakan kepadamu Sebab punya kulah dunia Dan segala isinya Siapa yang punya dunia dan segala isinya Tuhan sendiri Karena dia adalah pemilik segala-galanya Lalu kita ini apa Kita cuma dititipi Karena itu kita gak boleh bangga dan bilang Ini mobil saya Ini rumah saya Itu rumah punya Tuhan Dititipkan sementara waktu kepada kita Itu mobil punya Tuhan Yang dititipkan sementara waktu Mungkin 70 tahun 80 tahun Setelah itu kan kita harus Meninggalkan segala-galanya Karena kita mati Jadi sementara kita dititipi milik Tuhan Kita harus menjadi pengelola Atau pengurus Milik yang baik Yang satu kali Harus bertanggung jawab Kepada dia Dengan kata lain Kita gak punya hak milik Kita ini hanya punya Hak pakai Karena kalau memang Tuhan Tuhan mau Minta Ya kita serahkan Saudara Seperti tukang parkir mobil Ya Parkir vale itu Dia Gontek ganti mobil Bisa mercy Bisa Alphard Bisa apapun Tapi gak pernah sombong tuh Karena apa Ketika pemiliknya datang Tolong ambil mobil saya ini Langsung dia ambil Saudara Dia serahkan kuncinya Karena apa Dia cuma tukang parkir Bukan pemiliknya Kita juga harus sadar Kita hanya punya hak pakai Karena itu serahkan hidup kita Kepada Tuhan Termasuk uang kita Hati kita Harta kita Karena Uang bukan jaminan Kehidupan Tapi kalau kita sungguh Mengandalkan Tuhan Dia Adalah pribadi yang dapat Diandalkan Untuk kehidupan kini Bahkan kehidupan kekal Sampai selamanya Nah sekarang kita akan Belajar Bagaimana caranya Kita bisa Mengendalikan Napsu terhadap uang Sehingga Harta itu Bukan menjadi bencana Dalam hidup kita Tapi menjadi Berkat Ada tiga hal Yang pertama Kita harus menolak Kebudayaan Materialisme Budaya yang ada Di sekitar kita ini Sadar atau tidak sadar Sepertinya mengajarkan Bahwa Orang yang kaya itu Adalah orang yang Perlu kita kagumi Nah Kita harus belajar Menolak perasaan tersebut Jangan hanya memandang orang Daripada Kekayaannya Jangan terkecoh Oleh penampilan Luar Kadang-kadang Kalau ada orang Kehilangan Duit Begitu ya Lalu dia curiga Dua orang Satu Penampilannya Necis Ganteng Ganteng atau cantik Orangnya Dandanannya rapi Satu lagi Jelek Hitam Hidup Lagi Sudara sekali Kira-kira yang dituduh Yang mana Oh pasti yang jelek ini Pada belum tentu loh Sudara Karena penampilan luar itu Mengecoh Nah Hati-hati kepada Pandangan budaya Secara umum Karena itu Budaya juga mendorong Seakan-akan Kita ini harus cari duit Sebanyak-banyaknya Menjadi mesin Pencari uang Sehingga ada lagu Apa yang dicari Orang Uang Apa yang dicari Orang Uang Apa yang dicari Orang Siang malam Pagi petang Uang 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 Sehingga hidupnya seperti Lokomotif zaman dulu Kalau maju Susah 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 Makin cepat Susah 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 Lalu duit Duit Katanya Susah apa Susah duit Nah Tuhan mau kita hidup Ini tujuannya Bukan menjadi mesin Pencinta uang Tetapi Memuliakan Tuhan Karena itulah Sumber kebahagiaan terbesar Dalam kehidupan kita Filipi 1 Ayat 21 22 Berkata Karena bagiku hidup Adalah Kristus Dan mati Adalah keuntungan Tetapi jika Aku harus hidup Di dunia ini Itu berarti Bagiku Bekerja Memberi buah Sedara-sedara Jadi Kalau kita hidup Hidup untuk Kristus Mengenal Kristus Percaya kepada Kristus Melakukan kehendak Kristus Melakukan amanat Agung Yesus Kristus Sehingga Kalau kita mati Untung Kok bisa untung Karena mati sama dengan Ketemu Kristus Di dalam kekekalan Kalau masih hidup Ya bekerja Untuk Tuhan Berbuah-buah Di dalam pelayanan Nah mari kita Tolak budaya Materialisme Nah itu juga Menyangkut Kita harus belajar Menolak Rayuan iklan Makin lama Makin gencar Rayuan iklan Saudara-saudara Dan biasanya Iklan itu memiliki Dua pesan Yang pertama Anda belum punya Barang yang kami Tawarkan Dan yang kedua Kalau Anda sudah Punya barang Seperti itu Barang itu Kurang bagus Dibandingkan dengan Hal baru yang kami Tawarkan kepada Anda Dan kalau kita Tidak bisa menguasai Diri kita Kita akan menjadi Objek sasaran Daripada Promosi-promosi tersebut Saya pernah dengar Cerita Saudara Orang Jepang Berhasil memasarkan Lemari es Kepada orang-orang Eskimo Yang tinggal Di Kutub Utara Loh ini kan aneh Saudara Orang Eskimo Kok beli Lemari es Buatan Jepang Kalau mereka jualan Ini adalah lemari es Untuk mendinginkan Makanan Anda Diketahuin sama Orang Eskimo Kamu jualan lemari Kami punya gunung esnya Tapi Jepang itu pendek Orangnya Panjang akalnya Dia bilang Apakah Anda mau disebut Sebagai masyarakat Yang maju Modern dan beradab Cirinya Punya lemari es Buatan Jepang Wah Tersinggung orang Eskimo Emang kita orang Ketinggalan Orang yang tidak beradab Maka mereka beli Lemari es Buat apa Nyimpen sendal Dan sepatunya Saudara-saudara Nah ini Adalah contoh Bahwa Kadang-kadang kita harus Waspada terhadap Rayuan iklan Kendalikanlah Napsu untuk membeli Zaman sekarang Ada orang yang Hobinya itu Shopping Belanja Ada penyakit baru Gila belanja Saudara Nah kita harus Menguasai diri Jangan pergi ke toko Tanpa rencana Saudara mau beli apa Biasanya ibu-ibu Kalau ditanya Kemal mau beli apa Oh enggak Cuma lihat-lihat doang Tapi ini bahaya Karena begitu dilihat-lihat Hatinya tergerak Impulsif Belanja Saudara-saudara Kalau suami ingatkan Eh mam Jangan boros-boros Uang kita habis Tenang pap Burung di udara Tuhan pelihara Apalagi kita Orang percaya Nah masalahnya kan Kita bukan burung Saudara Kita diberi hikmat Untuk mengelola Semuanya dengan baik Tapi kini waspada juga Karena Orang bisa belanja Secara online Kalau malam-malam Lagi enggak bisa tidur Lalu ngecek Barang-barang apa Wah ini hati-hati Saudara Jangan iseng-iseng Klik-klik-klik Gitu Ya apalagi kalau Pembeliannya bisa dilakukan Secara kredit Ya secara ngutang Itu sesuatu yang bahaya Mari kita Tolak budaya materialisme Seakan-akan yang lebih dihargai Adalah orang-orang kaya Lalu kita berupaya Supaya memiliki Segala macam hal Yang bahkan kadang-kadang Mungkin kurang kita Butuhkan Nah yang kedua Bagaimana Supaya harta itu jadi berkat Bukan jadi bencana Kita harus memperhatikan Orang miskin Ada dua orang remaja Ngobrol gini Aduh keluarga saya miskin Wah kenapa kamu ngomong gitu Kata temannya Saya cuma punya kolam renang kecil Tapi Tetangga kita punya kolam renang besar Dua lagi Lalu yang satu bilang Oh saya juga Miskin Karena saya punya Tiga ekor kuda Sedangkan tetangga saya punya Dua belas ekor kuda Dia jauh lebih kaya Daripada saya Yang satu ngomong lagi Wah saya ini miskin Karena saya waktu liburan kemarin Pergi ke Bali Sedangkan temanku pergi ke Hawaii Dia lebih kaya Saudara jadi Miskin kaya itu Kadang-kadang standarnya Tidak jelas Tapi saya mau katakan Ada orang-orang yang Benar-benar miskin Makan aja susah Ya Tempat tinggal dia gak punya Bahkan ada orang yang tinggal Di bawah kolom jembatan Rumah dari kardus Hidup sangat tidak layak Kelingkungan sangat kumuh Sangat tidak Sehat tidak Higienis Ada orang-orang Yang hidup sangat sederhana Gak pernah bisa makan di restoran Karena apa Hidup sangat pas-pasan Nah Kita itu harus belajar Menjadi berkat bagi orang Di sekitar kita Karena kita selalu ingat Berapapun harta kita Selalu ada orang yang lebih miskin Daripada kita Mungkin sudah bilang Saya juga gak kaya Saya juga pas-pasan Ada orang yang lebih miskin Daripada kita Dan kita harus selalu Mengucap syukur Dalam keberadaan kita Ada ungkapan berkata Saya menangis Karena saya tidak punya sepatu Sampai saya keluar Ke jalan Dan saya melihat Masih ada orang yang Masih bisa tersenyum Walaupun dia sudah Tidak punya kaki Kadang-kadang kita pikir Kita yang paling malang Di dunia Padahal kalau kita Melihat orang lain Ada yang lebih malang Daripada kita Dan kita harus belajar Menolong orang lain Tahukah saudara Menurut Alkitab Orang yang menolong Orang-orang yang susah Orang yang miskin Itu memiutangi Tuhan Yang akan segera membalas Dengan berlimpah-limpah Memiutangi itu artinya Kalau saudara nolong orang miskin Sepertinya Tuhan hutang Sama saudara Dan kalau Tuhan hutang Gak lama-lama Dia bayar Dan bayarnya juga berlimpah-limpah Istilahnya kalau saudara Memberi Dengan satu sendok makan Dia balas dengan sekop raksasa Sehingga kita mengalami Berkat yang luar biasa Ada yang bilang begini Di dunia Orang kaya tampaknya Berjasa kepada orang miskin Karena orang kaya Yang memberi kepada orang miskin Tapi dari sudut kekekalan Justru orang miskin itulah Yang berjasa kepada orang kaya Sebab Kalau gak ada orang miskin Orang kaya gak bisa berderma Gak bisa menyimpan hartanya di sorga Saudara Karena itu mari kita belajar Memperhatikan orang-orang miskin Mulai dari lingkungan kita Yang gak usah yang di Afrika Yang jauh-jauh Mungkin ada anggota keluarga kita Yang kurang beruntung Kita tolong Jangan bilang gini Tapi nyebelin dia Sudara Ini kalau nolong itu Bukan soal nyebelin atau tidak nyebelin Mari kita belajar memberi Dengan suka cita Bukan hanya memberikan uang Tentu saja Tapi juga bisa memberikan Perhatian Memberikan doa Dan hal yang lain Tetapi tentu materi Adalah hal yang sangat penting Untuk kita juga bisa bagikan Kepada orang miskin Dan yang ketiga Bagaimana supaya harta itu Tidak jadi bencana Tetapi jadi berkat Kita harus memuliakan Allah Dengan harta kita Amsal 3 S 9 dan 10 berkata Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama Dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbungmu Akan diisi penuh Sampai melimpah-limpah Dan bejana pemerahanmu Akan meluap dengan air buah anggurnya Kalau kita mengutamakan Tuhan Memberikan persembahan Kepada Tuhan Yang terbaik Tuhan berjanji Akan memberkati kita Dengan kelimpahan Kalau Tuhan janji Dia pasti akan temati Sehingga Mari kita belajar Memuliakan Tuhan Dengan harta kita Memuliakan Tuhan itu Bisa juga dengan nyanyi Memuji Tuhan Tetapi saudara Dalam ibadah Firman Tuhan mengajarkan Jangan menghadap hadirat Tuhan Dengan tangan hampa Kamu harus memberi Persembahan Sesuai dengan kadar Kemampuan setiap orang Salah satu bagian yang penting Dalam ibadah adalah memberi persembahan Karena dengan demikian Kita mengakui Tuhan adalah Sumber kehidupan Sumber berkat Dan kita kembalikan semuanya Untuk kemuliaan namanya Saya teringat Saya teringat ketika Yesus Ada di dunia Dia melayani ke kota Dan desa Bersama murid-muridnya Dan rombongan ini Disupport oleh Beberapa orang wanita Kaya Yang dijama hatinya Diubah hidupnya Oleh kuasa Kristus Lukas 8 ayat 3 Misalnya mencatat Johana istri Kusa Bendara Herodes Susana Dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan ini Melayani rombongan itu Dengan kekayaan mereka Kalau saudara dititipi Berkat lebih daripada Yang lain Mari kita layani Tuhan Dengan kekayaan yang ada Saudara-saudara Sejak tahun-tahun yang lampau Saya melihat Di daerah-daerah Ada begitu banyak Gereja-gereja yang sangat sederhana Lantainya terbuat dari tanah Kemudian Kiri kanannya itu terbuat dari bambu Bahkan atapnya terbuat dari daun-daunan Dan mereka beribadah dengan setia Memuji Tuhan Gak ada alat musiknya Lalu saya dengan teman-teman Melakukan apa yang kita sebut Sebagai battle project Project untuk Bedah gereja Dana kira-kira 150 juta lah Satu gereja Lalu kita bangunkan tempat itu Rata-rata 7x13 meter persegi Bangunannya mirip-mirip Untuk seluruh Indonesia Sekarang sudah hampir 50 tempat Saudara sekalian Dan kita berikan kepada Gereja-gereja Sebagai hadiah natal Sebagai hadiah pasca Sehingga mereka bersuka cita sekali Mereka bisa beribadah Di tempat yang layak Kita juga support dengan Peralatan musik Peralatan sound system Kursi-kursi gereja Dan saya percaya Apa yang kita lakukan ini Itu bisa memuliakan Tuhan Dan membuat iman jemaat juga Makin kokoh Dan mereka bisa mengajak Jiwa-jiwa baru Ya donaturnya bisa dari Gereja lokal Dari perusahaan Dari pribadi Dan orang yang menambur Tidak pernah kekurangan Diberkati Tuhan Berlimpah-limpah Inilah salah satu wujud Kita bisa memuliakan Tuhan Dengan harta kita Sedara Kita juga perlu mengembalikan Persepuluhan Sebagai milik Tuhan Dan itu merupakan wujud juga Dari cara kita Memuliakan Tuhan Malayai 3.10 berkata Bawalah Seluruh persembahan Persepuluhan itu Kedalam rumah perbendaraan Supaya ada persediaan Makanan di dalam rumahku Di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah aku tidak Membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan Berkat kepadamu Sampai Berkelimpahan Nah ada orang bilang Persembahan Persepuluhan itu kan Perjanjian lama Torat Sekarang kan kita harus Hidup dalam perjanjian baru Saya mau bilang saudara Pertama kali Yang dicatat Mengembalikan Persepuluhan adalah Abraham Jauh sebelum Torat Karena Abraham memberikan Karena cinta kasih Karena dia menang perang Kepada Imam Melkisedek Dan ini ditiru oleh Anak cucunya Yaakub Senantiasa memberikan Perpuluhan Misalnya Nah memang pada Masa perjanjian baru Kita sadar Bahwa Bukan cuma 10% 100% Hidup kita adalah Milik Tuhan Persembahkanlah Tubuhmu Sebagai persembahan Yang hidup Kudus berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Tapi dalam soal Keuangan Gimana kita bisa bilang Memberikan 100% Kalau 10% aja Kita apa Saudara Saya mau bilang Kita ini punya Hati yang Menuntut Ingin mendapatkan Sebanyak-banyaknya Allah Mau membalik Hati kita Dari menuntut Menjadi memberi Martin Luther Reformator besar Dari Jerman Berkata Bertobat itu Pertama Membuka hati Tapi yang kedua Membuka dompet Karena dimana Hartamu berada Disitu Hatimu berada Ingatlah saudara Apa yang kita miliki Di dunia itu Fana Tapi apa yang kita Tabur di ledang Tuhan Itu kekal Selama-lamanya Saya mengembalikan Perpuluhan Dari usia 9 tahun Sampai sekarang Dan sekarang Saya tidak kasih perpuluhan Lebih daripada itu Itu hanyalah Patokan minimal Dan saya melihat Janji Tuhan Tingkap langit terbuka Dan bukan hanya Perpuluhan Kita bisa memberikan Persembahan Atau dukungan Finansial Dalam bidang Apapun Matius 6 Sampai 21 Berkata Janganlah kamu mengumpulkan Harta di bumi Di bumi Nengat dan karat Merusakannya Dan pencuri Membongkar Serta mencurinya Tetapi Kumpulkanlah bagimu Harta di sorga Di sorga Nengat dan karat Tidak merusakannya Dan pencuri Tidak membongkar Serta mencurinya Karena Dimana Hartamu berada Disitu juga Hatimu berada Saudaraku Maukah engkau Menjadikan harta Itu bukan sebagai Bencana Gara-gara Uang malah ribut Marah berantem Bertengkar Gara-gara warisan Misalnya Tapi benar-benar Jadi berkat Gunakanlah harta Yang adalah Titipan Tuhan ini Untuk kemuliaan namanya Untuk membantu Orang-orang yang Susah di sekitar kita Maka saya percaya Hidup kita ini Akan menjadi Saluran berkat Bagi banyak orang Siapa di antara saudara Yang mau berkata Tuhan berkati saya Tapi berkat ini Bukan untuk keserahkan saya Tapi saya ingin Menabur di ledang Tuhan Sehingga berkat Tidak jadi bencana Tetapi berkat Itu sungguh-sungguh Membawa Manfaat Kepada banyak orang Kalau saudara mau Berkata demikian Tarulah tanganmu di dada Saya mau berdoa Bapak terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Harta yang kami miliki Jangan sampai Membawa celaka Membawa bencana Tapi Menjadi berkat Karena kami Bisa membagikannya Kepada orang lain Karena kami tahu Pemilik Sejati Daripada seluruh Harta kami Adalah Tuhan Kami hanya punya Hak kelola Hak pakai Bukan hak milik Dan biarlah Kami gunakan semuanya Untuk Kemuliaan Tuhan Berkat muatasi kami Dalam nama Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Kepadamu Karena Tuhan Sudah hadir Dan melawat kami Pada ibadah yang pertama Hari ini Kami percaya Kami pulang Berbeda waktu kami datang Kami memikirkan Do something Apa yang kami lakukan Untuk mengalami Kasih Tuhan Kami menyerahkan Para pembina rohani kami Kami terus berdoa Buat Om Julius Dan Tante Julia Tuhan berikan Kesehatan Kekuatan Biarlah Om dan Tante Terus dipelihara Dalam anugerah Dan kasih sayang Daripada Tuhan Yesus Menyerahkan juga Pendeta Rubin Adi Bulena dan keluarga Tuhan memberkati Dalam banyak hal tugas Sebagai ketua sinoda Dan gembala sidang Tuhan berikan Kesehatan Pengurapan yang baru Sehingga kemana pun Hambamu pergi Selalu diproteksi oleh Tuhan Juga Pak Sito Dan Bueti Dan seluruh keluarga besarnya Kami menyerahkan Kedalam tangan Tuhan Seluruh pengurus Pelayan Tuhan Aktifis Gebaik Kelapa Gading Kami yang sudah melayani Altar Tuhan Pagi hari ini Diberkati Apapun yang kami lakukan Sekecil apapun kami percaya Kami diberkati oleh Tuhan Pada akhirnya Kami menaikkan doa siapat Buat bangsa dan negara kami Kami percaya Indonesia dilawat oleh Tuhan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan Kami menyerahkan Pemimpin bangsa kami Presiden Pak Jokowi Dan juga wakilnya Dan juga Para jajaran menteri Kabinet Mari Tuhan Yang kau memberkati Terima kasih Bapak Sebentar kami kembali Ke rumah kami masing-masing Dan menyiapkan hati Untuk kami terima berkat dari Tuhan Sidang jemaat Angkat tangan Siapkan hati Dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati rumah tanggamu Tuhan memberkati pekerjaanmu Tuhan memberkati keuanganmu Tuhan memberkati kesehatanmu Terimalah berkat daripada Bapak Surgawi Kasih karuni dalam Yesus Kristus Dan penyertaan roh kudus Menyertai kita Mulai pagi hari ini Sampai Maranatha Yesus Kristus Tetang pada kalian kedua Menjemput kita umat pilihannya Di awan-awan yang permai Yang percaya Dan sudah diberkati Tuhan Mari katakan bersama Amin 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 Tidak ada seperti Tuhan Tuhan Ibu Tidak ada seperti Tuhan Tidak ada seperti Tuhan Tidak ada seperti Tuhan